Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung 3 calon pemain terbaik BRI Liga 1 musim 2023-2024, 2 striker Persib Bandung saling sekut BRI Liga 1 musim 2023-2024 tinggal menyisakan 2 pertandingan Perbutan tempat ketiga antara Borneo FC dan Bali United di Stadion Batakan Balikpapan pada Kamis 30 Mei 2024 serta final antara Madura United dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan Jumat 31 Mei 2024 Selain tim juara, penghargaan untuk top score dan pemain terbaik juga akan diberikan Davida Silva dari Persib Bandung memimpin dalam perelehan gol Sementara kandidat pemain terbaik belum diumumkan PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator nantinya akan menentukan siapa pemain yang berhak menyandang predikat terbaik musim ini Memprediksi tiga kandidat yang pantas untuk mendapatkan status prestesius itu 1. Malik Risaldi Di Madura United, Malik Risaldi adalah top scorer tim dengan 12 gol, meski jumlahnya jauh dari Davida Silva di Persib Bandung Malik Risaldi adalah pemain lokal dengan gol terbanyak di BRI Liga 1 dan berperan penting dalam keberhasilan Madura United lolos ke partai final Mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2 atas Borneo FC di semifinal 2. Ciro Alves Ciro Alves adalah pemain kunci di Persib Bandung bersama Davida Silva Selain mencetak gol, ia sering memberikan asis untuk rekannya itu Dengan 17 gol dan 10 asis di BRI Liga 1 musim 2023-2024 Ciro Alves mencatatkan gol pembuka yang cantik di leg pertama final melawan Madura United Mantan penyerang Persib Kapus 1973 ini telah membukukan performa terbaiknya bersama Persib Bandung Dan layak dipertimbangkan sebagai pemain terbaik BRI Liga 1 Jika Ciro Alves tampil luar biasa dan menentukan di laga final nanti Ia bisa mengalahkan Davida Silva untuk meraih gelar pemain terbaik musim ini 3. Davida Silva Davida Silva memiliki kriteria yang jelas untuk menjadi pemain terbaik musim ini Bersama Persib Bandung, ia mencetakkan 29 gol dan 9 asis Dengan 2 gol dicetaknya dalam kemenangan 3-0 melawan Madura United di leg pertama final Seperti Marco Simic yang meraih gelar pemain terbaik saat membawa Persija Jakarta menjuarai Liga 1 2018 Davida Silva juga memiliki potensi untuk meraih gelar yang sama pada musim ini Final Liga 1, Madura United pede bisa comeback di leg kedua Madura United harus mengejar banyak gol dari Persib Bandung pada leg kedua final Liga 1 musim 2023-2024 Kipor Sampegara menegaskan kepercayaan dirinya untuk comeback Madura United fans Persib Bandung di Stadion Kelora Bangkalan Madura Jumat 31 Mei 2024 Laga itu akan king off pada pukul 19 WIB Menetap laga itu, Madura United ketertinggalan agregat 0-3 Sepasang gol dari Davida Silva dan 1 gol dari Ciro Alves menjadi penentu kemenangan mau Bandung akhir pekan lalu Untuk bisa meraih juara, Madura United harus menang 4 gol Tim Asuhan Rahmat Basuki itu menangkapkan rasa percaya diri tinggi seperti diungkapkan oleh Lucas Frigieri Kita akan bekerja keras untuk membalikkan keadaan di leg kedua Kita akan main di kandang sendiri dan ada supporter dari penonton Kita kuat saat main di kandang, kata Lucas Frigieri seperti dikutip dari kabar detik jatim Dari pemain dan tim pelatih, kita akan membuat perubahan di leg kedua nanti Dan mencoba mengejar agregat gol, kata keeper asal Brazil itu menambahkan Di Liga 1 musim ini, Madura United beberapa kali menemati kemenangan dengan skor besar Mereka pernah menaklukkan Persi Kampus 1973 dan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 0-3 Kemenangan terbesar didapatkan oleh Madura United saat menang 3-0 atas Borneo FC di babak regular Kabar baik dari Persi Bandung yang justru pusingkan Bojan Hodak Persi Bandung mendapatkan kabar baik menjelang laga melawan Madura United Ini merupakan laga leg kedua final kampionship seris Liga 1 yang rencananya digelar di Stadion Bangkalan Madura Jelang laga tersebut, Persi Bandung mulai menjalani latihan pada Rabu 29 Mei 2024 Pada kesempatan ini, sebuah kabar baik diberikan oleh pelatih Bojan Hodak Pelatih asal Kroasia itu menegaskan semua pemainnya dalam keadaan yang fit dan siap bertanding Semua oke, tidak ada yang cedera dan tidak ada yang mau cedera Hari ini semua pemain hadir di latihan, jadi semua pemain akan bersama kami Kata Bojan Hodak lansir bola sport.com dari Tribun Jabar Namun, hal ini justru menimbulkan masalah bagi Bojan Hodak Masalah tersebut terkait penentuan starter untuk laga melawan Madura United Bojan Hodak mengaku kebingungan memilih 11 pemain utama Semuanya oke, tapi yang jadi masalah Saat ini saya kebingungan untuk memilih 11 pemain pertama di laga nanti Ujar Bojan Hodak Terima kasih telah menonton!